Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Apa itu suara apa? Oh Allah Astagfirullahaladzim Berarti benar Benar kata si ibu itu Anaknya ada di dalam Anak gadisnya Astagfirullahaladzim Katanya anaknya kesini Kita langsung pas kaca Apakah yang mana? Apakah sopan Tidak sopan Iya iya tapi yakin? nyata sejimunya anaknya di dalam anaknya bukan istrinya kan? astagfirullahaladz cabul ini emang astagfirullahaladz ga usah di kamera, mandi ada perempuan astagfirullahaladz suruh balik dulu kesana suruh balik kesana suruh pake baju suruh balik suruh balik suruh balik siapa? itu kenapa kaya? kaya ga sadar perempuan? sadar dia merasa keenakan astagfirullahaladz jangan di kamer justuh kesian korban cuma dia mah suruh balik kan dia masuk kan? ini kabar dari mana? kabar dari mana? ini ada ibunya dari ibunya? emang ibunya nyari indi ya? iya dia sudah tidak punya ibu kotanya dia sudah tidak punya orang tua astagfirullahaladz dia ingin menambah kecantikan buat menarik uang uang nambah kecantikan gimana? saya ingin tau mas kecantikan bisa ditambah ya bisa saya gimana? ya cara ritual seperti saya seperti ini astagfirullahaladz seperti ini dia itu itu bukan cara nambah kecantikan tapi cara berkembang biak apa mungkin? iya tapi dengan cara itu iya bisa meningkatkan aura aura apaan? aura seksinya terlalu banget ibu astagfirullahaladz kalau kalian pengen bernasih kecil iya iya sama aja kayaknya justru yang kecil begini ya he he nah kalian jangan mengganggulah ini urusan dia sama saya nah sekarang jadi urusan saya juga karena bapak mengganggu juga mengganggu anak orang ini kan bapak duluan yang bapak yang mengganggu kalau bapak yang mengganggu ya kita juga gak bakal reaksi tapi ceritanya ini dia itu tamu datang ke saya terus pengen menambah aura kecantikan katanya biar laku nah syarat-syaratnya kamu penungguin syarat-syaratnya iya siap apa syarat-syaratnya ya seperti ini main urus astagfirullahaladz main buka-buka itu bukan ritual Bang Di tapi apa kan Di? cabul cabul yang bilang saya sabul saya gak cabul terus? saya semua mengelus-elusnya mencobanya apakah bapak ada hubungan dia pacar bapak atau istri bapak bukan? dia pasien saya iya bukan kan? itu artinya bapak gak punya hak gak punya hak kalau dia bukan istri bapak gak boleh melakukan hal-hal seperti itu tapi saya sih kalau pasien maka boleh tapi saya kasihan sama dia pasien apa? dia pengen banyak uang usaha tumpah kerja dia itu sebenarnya usahanya sebagai pemandu karaoke hmm jarang kepanggil sama tamu-tamunya hmm jadi saya obatin hati ya ini kenapa metode pengobatannya kok cabul gitu gak? ya saya apa ini ini tidak bisa dibilang cabut tidak bisa nah itu gak sadar-sadar kan? hmm bapak buat pingsan bapak cucu otaknya jadi dia gak sadar coba kalau misalkan dia sadar mah aya mungkin saya percaya kalau misalkan bapak itu tidak menyebut dia terus atas dasar ya dia nya ridho tapi ini kan dia nya gak sadar pak enggak enggak dia kelelahan 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 pingsan enggak gitu banget ya teman-teman jika lebih gendam di iu dicuci otak di notis karir itulah tapi dia ada suara tadi dia itu malasak kelenakan tadi kemarin ya tidak bisa di pirang cabul terus apa kalau saya turun kalau gak cabul apa itu pengobatan iya pengobatan itu metodenya salah coba masa pengobatan kayak gitu eh kalau kalian mau diobatin sama saya ayo bisa nah kalau saya misalkan mau diobatin nah di gimana dibuka juga di itu juga ah ah amit eh di ganda pakai kan suka cabul cabul lagi-lagi tadi kalau lo parang nyerang asap tukakan dia aja mau? yaudah pak prang setelah kita jangan nih gak kelihatan sama lampu yaudah kalau kamu mau bisa ntar kamu tentuin tarifnya berapa kalau pengobatan tersebut ini saya menerima sepuluh juta udah sepuluh juta ya di itu-ituin sama dia iya ini bukan demi saya tapi demi pasien saya gitu saya merasa tidak untung sebenarnya hmm untung itu untung 2 kali 4 tuh udah ini ini pasiennya dapat uang juga justru air lendir saya itu dijual ma di jual ma jadi begini nih ilmu ilmu punya saya kalau lendir saya masuk ke tubuhnya mereka kesaktian saya pun akan nyalur sama mereka hmm bahkan awalnya pun akan kebuka itu artinya masih ini ya apa apa sih enak kalau orang sakit itu gak kayak gitu ya sama saya dimandiin juga gak kayak gitu juga kalau orang sakit itu cukup didoain udah udah gitu aja gak perlu ah gini gini apaan tapi lo merugikan tapi ini salah saya saya gak salah sebenarnya sih gak salah menurut siapa coba gini loh di Indonesia ini hmm ada hukum negara kita ini negara hukum lalu kita umat beragama di dalam islam pun ada hukumnya gak boleh melakukan hal seperti ini lalu gak salah dari mana ini apa iya gak salah sih maaf-maaf ya saya ini di atas iya apa apa soalnya saya pegel dari tadi lari-lari dari sana di luar gak apa-apa yang di lubang ini kok gak ketemu iya mau muntah dah hehehe itu loh semangat saya bikin tempat di sini saya gak sendiri loh pak sama siapa sama warga sama ibu nah nah kenapa kamu membawa warga tidak boleh karena bapak ini sudah menculik seorang kok eh gak boleh ada yang tahu tempat ini udah udah tahu ya kan iya yang udah tahu ini ibu dia jawabin pak astuk ya udah bilangin sama mereka saya bukan dukun cabul gitu saya cuma mau obatnya dia kasihan sama dia hmm kenapa saya harus bilang kayak gitu keluarga ya ini suara dia itu ga salah saya Udah lama, ritual-ritual cabul kayak gini? Udah hampir 100 lebih tetap kesini 100 wanita? Iya Yang di ini, kayak gini? Iya Astagfirullahaladz Semua wanita apa laki-laki? Ada laki-laki? Laki-laki ada Allah Allah Laki-laki umat, carangan Ya bau Tepah Astagfirullahaladz Kau jangan bercanda saya harus ribus Ya beneran Kau laki-laki bau Tapi cuma bayarannya 30 juta Hmm Tapi gak apa-apa Ini gede-gede banget Buat apa gitu teh? Bayar segitu? Itu buat beli peralatan sayang Ini kebelohan-kebelohannya apa aja gitu loh? Nah kebelohannya ya banyak Ada yang pengen laku Laku orangnya Laku jualannya Ada yang seperti dia nih Pemandu karaoke Malam-malam Terus ada yang belum menikah-nikah Nih Melobatin sama saya Bajoknya Langsung Menikah Ya obatnya Seperti ini Saya harus mempersiapkan stamina saya Bapak kuat Ada-ada aja Bapak besok malam Saya bisa dapat Sepuluh atau lima orang Bapak pernah berobat gak? Rumah sakit jiwa Atau ke Psikiater gitu? Saya tidak stres pak Cobalah periksa pak Siapa tuh ada klienan Ya tidak lah Saya tuh Apa? Menuruti karuhun-karuhun saya Nih Jangan bawa karuhun Saya juga punya karuhun Yang dari Apa? Yang dari pohon Yang dari Yang dari Yang dari watu Yang dari pohon Seperti ayam lah Oh Jangan mau ayam Iya Ayam Cus Jadi karuhun Bapak te Ayam 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 Seperti itu lah Kalau kamu mau belajar sama saya Ayo Gak mau Asal kamu jangan bilang sama wakakak Gak mau Menguntungkan buat si ini Menguntungkan ini Sama Apa Kamu kituai Hei Ini mana Apa Kenipatan dunia Tercapai Terus Airatnya gimana Bapak tuh terlalu memikirkan dunia Akhiratnya gak difikirin Emang Akhirat itu seperti apa sih Akhirat itu kehidupan setelah kehidupan di dunia Terus Kalau kita mati mau hidup lagi Nanti ada kehidupan di airat Jangan hanya airat seperti apa Karena saya belum pernah ke airat Tapi akhirat itu ada Tapi kenapa kamu tahu Kalau orang sudah mati bakal hidup lagi Karena saya beragama Dan dalam agama saya Diajarkan Segala sesuatu aja tentang kehidupan di dunia Dan bekal untuk daerat Mungkin Bapak juga mungkin kecil dulu Bapak juga punya orang tua mungkin dibimbing Maji dan sebagainya Masih ya Tidak saya Tidak Waktu umur 5 tahun saya ditinggalkan Saya dibuang Terus lo hidup di mana? Selesai apa? Saya hidup di bawah pohon-pohon Di urusan pohon? Iya Gimana murus sih pohon? Hidup itu gimana? Hidup saya Saya cari makan sendiri Tapi Tuan Tuan Saya pengen Menjadi dukun seperti ini Pengelumarannya saya sangat jauh Tapi saya bukan dukun cabul Tapi kami hanya mengobati Dengan jalan hikup-hikupnya Ya sama aja Sampai cabul T11-12 Sampai Tapi kan tujuannya beda Beda tujuannya Tujuannya beda gimana? Tujuannya mengobati Ya bukan cabul Tapi kalau tujuannya Memindah Jadi gini Bapak itu salah pemahaman Cabul itu bukan persoalan tujuan Cabul itu apa yang Bapak lakukan Ini Saya merokok Saya merokok ini Misalkan ya Kita ambil contoh Saya merokok Karena saya ingin Masuk surga Misalkan Masuk akal Saya merokokin Masuk surga Itu enggak ada hubungannya Ngerokok sama masuk surga Ada hubungannya enggak? Tidak ada Terus cabul Sama Pengen cantik Hubungannya apa? Kalau misalkan Pengen cantik Pengen kelihatan Ini ya Ke salon Terus ke Dokter Tempat perawatannya Depesial Apa gimana Kan ada zaman sekarang Mak Perawatan kulit Perawatan Itu bisa cantik Terus apa hubungannya Sama cabul Pak Ya Dengan cara Mengobat Dengan cara Menyalurkan Menyalurkan Bukan dari mana Astagfirullah Ini Kalau misalkan Tujuannya Untuk mendapatkan keturunan Itu baru masuk akal Bukan Bukan Menyalurkan Agar Menyalurkan Anak-anak kecil Nantinya Ya Sekalian saja Saya Naruh bibir Tapi Tapi Begini saja Ya Di mana Kita itu berdamai Yang Di mana Bila sama warga Nanti saya kasih uang Berapa 100 juta Ya bang Pengen semuanya Semuanya Di rekening bapak Dan di tabungan bapak Aduh Nggak boleh Saya kalau nggak boleh Nggak boleh Banyak warga Banyak warganya Kalau 100 juta Maka bukan Cukup Sekambung Kalau saya ngeri Bapak warga Ya ngeri Karena bapak punya salah Coba kalau nggak punya salah Nggak bakalan takut ya Betul tak Iya bener Coba pikirkan Kalau bapak nggak punya salah Bapak nggak bakalan takut kan Tidak Sekarang kenapa bapak takut Takutnya bapak punya salah Takutnya saya dituduh cabul ini Ya karena bener Coba kalau misalkan tidak Kalau bapak nggak cabul Ya bakalan takut pak Hmm Tapi saya mau bati Sekalian menyalurkan Enggaknya gini Menyalurkan nafsu Bapak mah Jadi gini Kalau bapak ketamuan Kayak gini Sering banyak tamu Harusnya bapak lapor ke Untuk Bangsa RT RW nya Terus kalau ada tamu Dari mana Harus lapor dulu Terus Metode-metode pengobatannya Harus ada tembusan Dan lain sebagainya Gitu loh Jadi bapak nggak boleh Seenaknya Kalau saya seperti itu sih Saya takut kena jatah sama mereka Astagia Astagia Aduh Ya mananya Apa yang mau Saya dimain 10 juta Enak Pak RTnya minta 5 juta Gimana Bunyi dong saya lah Astagia Ya nggak akan kayak gitu juga pak Astagia Astagia Kaya gini Kayak gini Kali kita tuh kayak gini Jadi sebelum kita mencoba Udah takut duluan Kala sebelum berperang harusnya koordinasi dulu ke RT, ke RW jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh bapak gak akan takut takut dituduh ini, takut dituduh itu kalau udah tahu semua warga dengan RTW nya sekarang kayak gini gak mau gak takut takut dituduh cabur takut banget saya ini takut dituduh cabur iya, takut dipukulin saya gimana dong itu warga penerah ada aduh 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 kakur-kakur kemana saya harus gimana dari sekarang bapak harus mengakui dan bertanggung jawab tapi yakin saya tidak akan ipukulin sama warga gak yakin sih nanti gak yakin apalagi itu si ibu tuh datangnya ibunya ini sama kakak laki-lakinya loh kakak laki-lakinya itu tentara wah iya bukan ini resepnya iya tentara kakak laki-lakinya mbak mahal sembarangan baik saya akan tanggung jawab sama semua perempuan yang sudah saya itu obatin saya akan dipakuin semua jangan bilang obatin yang ini aja yang jelas aja yang sudah apa-apa yang sudah saya taruh bibit taruh bibit saya akan nikahin semua 100 lebih 100 lebih nikahin saya bukan itu terasa pertanggung jawaban saya enggak apa-apa ini yang penting nanti temui orang tua orang tuanya ya ya oh ya Allah ya muasa ngebulin bisa tapi takut betul jawab ya iya yuk jemput yuk ke warga enggak apa-apa ini beneran ya enggak tahu apa-apa aja enggak namanya kan dia itu hanya gimana gimana apa-apa aja saya enggak enggak bisa bantu urusan sama keluarga saya mau kabut kabut kemana enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak akan biarkan kabut sama saya juga aduh ya sudah aduh ini saya ayo ini sadarkan buku setelahnya iya siap aduh ini buka sih buka saya gak sadar eh itu gak boleh dipegang banget tuh ah nanti itu enggak pokok nyar-nyar wai ini wai kandik panggil kakaknya kakaknya aja biar gak jadi kita kan ya nanti disaksikan ya ya sudah nanti 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 nanti